Sosok anak kecil ialah sosok yang lucu, manis, dan mengemaskan Tapi, jadi pengen karungin, tapi bagaimana jika di dalam sosok anak kecil tersebut tersimpan sosok-sosok jahat yang menakutkan Oke, berikut sosok-sosok anak kecil paling menakutkan dalam anime Check it 5. Kirakusuke dalam anime Betum Bagi yang pernah menonton anime Betum, pasti ingat endingnya yang benar-benar gantung Tapi selain endingnya yang gantung, yang paling diingat yalah sosok Kirakusuke Tauma dan kisah tragis pada masa kecilnya menjadikan Kirakusuke sosok sadis yang enggan punya rasa ibah Ia adalah kobang kekerasan fisik dan seksual dari ayahnya sendiri Nggak tahan dengan perlakuan ayahnya, Kira melarikan diri dari rumah Sehari-hari ia hidup dengan mencuri, ternyata mencuri nggak cukup untuk memuaskan Kirak Kejahatannya naik satu tingkat dengan melakukan pembunuhan Sampai pada akhirnya ia memperkosa tiga orang wanita Boom, akibat kejahatannya ini ia dikirim ke bulan terpencil sebagai salah satu peserta Boom, betum Sebuah pemainan survival 4. Hibana Daida dalam anime Deadman Wonderland Hibana Daida adalah penduduk di penjara Deadman Wonderland Dan ia satu-satunya pembunuh paling ganas yang ada di tempat itu Ia ditangkap pada usia 5 tahun setelah seorang teman kelasnya mengusilinya Tentunya Hibana membalas dengan cara yang lebih gila Yakni membantai semua orang yang ada di kelasnya saat itu Ini bukan satu-satunya kejahatan Hibana Karena ia juga menyiksa dan membunuh ibunya yang kejam Setelah hanya 2 tahun di penjara Ia berhasil melewati program reformasi yang mematikan Dan menjadi penghukum bagi orang-orang yang ia rasa bersalah Sifat kejahatannya ini ia dikirim ke sepuluh terpencil sebagai salah satu peserta Boom, betum Sebuah pemainan survival 4. Hibana Daida dalam anime Deadman Wonderland Hibana Daida adalah penduduk di penjara Deadman Wonderland Dan ia satu-satunya pembunuh paling ganas yang ada di tempat itu Ia ditangkap pada usia 5 tahun setelah seorang teman kelasnya mengusilinya Tentunya Hibana membalas dengan cara yang lebih gila Yakni membantai semua orang yang ada di kelasnya saat itu Ini bukan satu-satunya kejahatan Hibana Karena ia juga menyiksa dan membunuh ibunya yang kejam Setelah hanya 2 tahun di penjara Ia berhasil melewati program reformasi yang mematikan Dan menjadi penghukum bagi orang-orang yang ia rasa bersalah 3. Selim Bradley dalam anime Full Metal I Cry Missed for the Heart Selim Bradley adalah anak dari seorang presiden di anime ini Yang lebih parahnya lagi Selim itu ternyata merupakan sosok jahat Dan merupakan anggota dari Homunculus Selim itu jahat bukan karena kendaknya sendiri Melainkan karena ia dirasuki oleh makhluk jahat bernama Pride Di usia semuda itu ia tak senggan-senggan membunuh manusia Meskipun Selim pada dasarnya dikendalikan oleh Pride Tapi ia layak masuk sebagai salah satu antagonis di anime yang masih bocil 2. Mariko Kurama dalam anime Elven Lear Walaupun bernama Kurama bukan berarti ia mempunyai kekuatan biju layaknya Naruto Mariko Kurama ialah kebang kekejaman dari institusi penelitian di Klonus Karena hasil percobaan tersebut Ia tumbuh menjadi sosok yang kejam dan terksesi untuk membunuh siapapun yang mendekatinya Terima kasih telah menonton! Yang menduduk posisi satu antagonis bocah tersadis di anime jatuh pada sosok hantu bernama Sachiko Shinosaki dalam anime Cops Party atau bahasa indonesianya Pesta Mayan Judulnya aja sudah sadis Sachiko adalah gadis SD yang hidup dalam kesendirian Ia tewas dibunuh setelah menyaksikan ibunya menjadi korban pemerkosaan dari kepala sekolahnya Tidak lama Sachiko menjelma menjadi arwah penasaran yang sadis Tidak berhenti sampai situ Sachiko menjadi arwah yang haus darah dan selalu mencari korban Ketika para korban sudah terperangkap di dimensi ciptanya Sachiko akan memburu mereka dengan perlahan Hingga pada akhirnya mereka harus tewas dengan menggenaskan Ada yang ditusuk bola matanya Sampai dipenggal dan menyisalkan tubuh tanpa kepala Oke itulah tadi sosok-sosok antagonis anak kecil paling menakutkan yang ada di anime Kamanakah sosok paling menakutkan menurut kalian Oke sekian dulu video ini sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax